Al-Fatihah Surat An-Nisa ayat 59 Buyah Bismillahirrahmanirrahim Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum Yang ingin saya tanyakan Ketika saya berada Dalam sebuah Organisasi Atau lembaga Atau juga jamaah Disitu ada Pemimpin ulil amri Yang dipilih hasil Musawarah atau hasil surat Namun ketika Dalam perjalanan kepemimpinannya Karena kesalahpahaman Karena ketidakkuasan Habislah Ulil amri itu dibuli Ulil amri itu di Fitnah Atau dibicarakan keburukan-keburukannya Di seluruh sosial media Yang ingin saya tanyakan Bagaimana Pandangan Islam Atau hukum Islam Atau Al-Quran Terhadap orang yang senantiasa Menggunjing Atau memberitakan keburukan-keburukan Seorang pemimpin yang disepakatinya Dan bagaimana sikap Kita Atau saya Yang berada dalam Lingkaran fitnah itu Terhadap orang yang senantiasa Menyebarkan fitnah Atau isu yang tidak baik Terhadap pemimpin yang dia Pilip Tadi Terima kasih bu ya Atas jawaban dan arahannya Bilahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batuhlah kepada Allah dan Rasulnya Dan Ulil amri itu orang yang mengurusi urusanmu Termasuk di dalamnya adalah Presiden Termasuk di dalamnya adalah Bupati Wali kota Yang mengurusi urusanmu Atau sebuah Kelompok yang memang sudah anda membuat kesepakatan di dalamnya Bahkan pendidikan dari Nabi Kalau kamu bertiga Tidaknya satu kau jadikan amir Amir Kalau engkau berpergian lalu kamu bertiga Tidaknya salah satu dari mereka Engkau jadikan pemimpin Dan setelah itu wajib patuh kepada pemimpin Wajib patuh kepada pemimpin Kecuali Jika pemimpin tersebut Memerintahkan kepada yang haram Kita tidak boleh patuh Bahkan kalau sudah keputusan dari sebuah pemimpin Kalau dari negara Peraturan negara Yang sifatnya adalah Mubah kemasalahan umum Maka wajib kita patuh Labu merah itu tidak ada disebut dalam Al-Quran Cuma semua tahu dibuat labu merah demi kemasalahan Anda melanggar itu tidak boleh Anda melanggar tidak boleh Kalau selamat Iya selamat Tapi kalau tiba-tiba Gara-gara labu merah ada ranggar Kok nabrak Anda dosa Nah ini Ini adalah peraturan yang ada kemasalahannya Baik Kemudian Jika kita menemukan pemimpin Walul Amri itu pemimpin Itu melakukan kesalahan dan sebagainya Tentunya Ada tugas lain lagi dari kita Untuk meluruskan mereka Meluruskan mereka adalah dengan menasihati dan mengingatkan Itu harus Kalau mencaci dan mengolok bukan Tidak diperkenankan mencaci dan mengolok Tidak ada dalam Islam itu ajaran mencaci dan mengolok Ilmu jarah wa ta'adil itu ada saat tertentu Jarah wa ta'adil itu membongkar Raib yang orang itu ada sebuah tujuan Misalnya apa Karena hadis yang akan aku ambil Aku harus tahu siapa dia Atau dalam periwaitan hadis Ini siapa yang menatakan hadis ini Siapakah dia Dilihat kefasakannya dan seterusnya Ilmu jarah wa ta'adil Itu ada ilmu sendiri Baik Yang jelas secara umum Tidak boleh Dan Islam itu bukan mengajari mencaci magi Al-Muslim seorang mobil Bukan orang yang lak'an Walak to'an Seorang mu'min bukan seorang yang mudah mencaci dan mengolok dan mengutuk Tidak ada itu Baik Kalau ada pemimpin yang salah Kita wajib mengingatkannya Nah Mengingatkan itu harus Bukan mencaci Dengan bermacam-macam Cara tentunya mengingatkannya Apakah dengan surat terbuka Dengan bahasa cinta yang indah Kalau bisa kita ketemu-ketemu Kalau tidak bisa Ya berdoa kepada Allah SWT Jangan biasa dengan caci magi Kemudian Kalau ada Ada orang menfitnah Pemimpin Menfitnah pemimpin begini-begitulah Bukan masalah fitnah Kepada pemimpin Bukan Kalau memang pemimpin itu tidak baik Benar Benar-benar tidak baik Memang kita tidak boleh Bukan itu fitnah Menfitnah itu adalah berdusta Kalau ada seseorang Menceritakan kejelekan orang Yang memang terjadi Maka itulah namanya menggunjing Tapi kalau ada seseorang Menceritakan kejelekan yang tidak pernah ada Namanya fitnah Itu baru fitnah Nah kita harus tahu Fitnah itu apa Menggunjing saya tidak boleh Apalagi menfitnah Kalau benar menfitnah Ya siapa-siapa saja Salah Biarpun itu ustaz Ya salah menfitnah Meng tidak tahu apa-apa Ternyata komentar begini begitu Makanya lebih baik Saya jarang komentar Karena saya tidak tahu benar Tahu masuk Takut masuk Siapa saja Sudahlah Kalau menasihati Oke lah Nasihat secara umum Menasihati Kalau ada presiden Mau dengar romongan saya Silahkan dengar Mungkin bisa melihat di youtube Kalau tidak ya Semoga Allah Perdengarkan Bupati Wali kota Dan sebagainya Ingat Tidak ada cecibaki Tidak ada olaan Jangan biasa semacam itu Kita sedih Kemudian ada Mungkin ada tokoh-tokoh Islam Yang tiba-tiba Menyebrang Jalurnya salah Dan sebagainya Itu pun bukan harus Cacimaki kok Tidak harus cacimaki Ya kita mengingatkan orang lain Bahasanya itu orang salah Sudah selesai Jangan diikuti Bukan cacimaki Cukoblok Si bahlul Si begok Si ini Apa itu semuanya Tidak ada dalam Islam Yang semacam itu Ayo kita menjaga akhlak Akhlak Islam Akhlak agama Yang diajar oleh Rasulullah S.A.W. adalah boya Bukan mudah mencaji Dan mudah mengolak Hentikan cacimaki Kalaupun Anda tidak cocok Misalnya seorang tokoh agama Menyebrang dalam perusahaan politik Ya cukup Anda tinggalkan Jangan dipilih Selesai Kita nasihati Selesai Tidak usah sampai cacimaki Sebab cacimaki itu juga kemana-mana Dia juga penyungi Akhirnya musuhan Menjadikan orang fanatik Buta semakin buta Bukan sadar Orang yang fanatik buta Semakin buta Bukan sadar Gara-gara cacimaki Karena merasa orang tua ini cacimaki Misalnya apa Kita punya ayah Misalnya Salah Kita tahu salah Tapi kalau gara-gara kesalahannya Di caci Kita juga marah Saya tahu salah Salah dibenerin Bukan di caci Akhirnya Terjadi bermusuhan Ustadz yang punya pengikut tadi Pengikutnya marah Karena ustadznya dicaci Dan dia juga sadar Kalau ustadznya memang salah Tapi orang yang salah Kan bukan harus dicaci Orang salah harus diingatkan Maka hentikan cacimaki Hentikan no'loan Karena dia akan menyakiti Bahkan mungkin ada seorang tokoh Mungkin dia punya pengikut Yang sangat polos Tidak ngerti apa-apa Tahunya gurunya dicacimaki Maka dia akan bermusuhan dengan kita Muridnya itu Maka kita perlu menjaga keindahan ini Tapi harus tegas menyampaikan Ustadz ini Adalah telah salah dalam langkahnya Kiai ini telah salah dalam langkahnya Sudah sampai disitu Tidak perlu sampai cacimaki Mengatakan salah langkahnya saja Sudah cukup pahit itu sebetulnya Atau dia kepleser langkahnya Selesai Tidak usah pakai cacimaki Goblog, begok, tolak Kita sering biasa Cukup salah langkahnya Dia menyeberan dari jarum benaran Selesai Orang faham Jangan diikuti Jangan dipilih Selesai Sambil berdoa Semoga Allah Memberikan petunjuk Mengembalikan kejalan yang Allah ridai Itu selesai Wallahu alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!